Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Selamat berjumpa kembali bersama saya Arya Bagus Budi Iswanto Di belajar biotronologi episode kedua Jadi di episode sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana melacak sebuah protein Dan di episode itu pun saya juga sudah menjelaskan atau sedikit menyebutkan bagaimana membuat suatu fusion protein Jadi di episode 2 ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana membuat suatu fusion protein Jadi seperti yang sudah teman-teman dengar fusion protein Fusion protein itu adalah suatu dasar dimana kita menggabungkan dua atau lebih sebuah gen atau protein Dalam satu konstruk Jadi untuk metode penggabungan yang ingin kita gunakan dalam pembuatan suatu fusion protein Ada beberapa diantaranya itu adalah conventional cloning method Atau ini biasa sering digunakan Sebenarnya metode ini sudah sejak tahun 90-an kebelakang itu umum digunakan Karena hanya menggunakan sistem restriction dan juga lagation Tetapi di era tahun 2000-an Kalau nggak salah di tahun 2005 atau 2006 Itu sudah ada yang namanya metode cloning dengan sistem gateway Jadi sistem gateway ini biasanya sifatnya bersifat recombination Atau metode yang digunakan adalah recombination system Dan lebih ke depan lagi di era-era sekarang ini Di tahun sekitar sudah sampai tahun 2020 ini Muncullah yang namanya golden gateway Jadi tujuan pengembangan metode-metode cloning ini Tujuannya adalah untuk mempermudah para saintis membuat suatu fusion protein Tentunya akan memberikan suatu tingkatan efisiensi yang lebih tinggi Ketika mereka menjalankan suatu eksperimen Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam Tentang bagaimana membuat fusion protein dengan metode gateway Karena metode gateway ini yang sering saya gunakan Yang sering saya pakai dalam mendesain suatu eksperimen Ketika saya menjalankan proses studi dan hingga sekarang Jadi sebenarnya masih banyak metode-metode lainnya Salah satu contohnya itu ada Gibson Assembly Untuk hari ini atau untuk video kali ini Saya lebih mengarahkan ke gateway cloning system Dan hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain atau mengkonstruksi suatu protein Itu ada beberapa hal yaitu PCR produk itu sendiri Karena PCR produklah yang menentukan nanti protein Anda terekspresi atau tidak Kalau PCR Anda perfect atau PCR produk Anda itu memiliki sekuen yang baik Atau tidak ada mutation atau tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan Contohnya nanti ada dilation ataupun PCR Anda Misalnya target PCR produk Anda adalah 500 bispere Kalian harus mendapatkan PCR produk yang 500 bispere Dan 500 bispere itu kalian juga harus cocokkan dengan sekuens atau susunan DNA yang ada di database Kemudian yang kedua itu ada yang namanya menentukan susunan konstruk yang akan dibuat Menentukan susunan konstruk yang akan dibuat itu berkaitan dengan dimana letak fusion protein yang akan kalian buat Jadi contohnya kalian akan membuat suatu protein seperti video sebelumnya A2 GFP Jadi A2 adalah PCR produk pertama dan GFP adalah PCR produk yang kedua Jadi untuk PCR produk pertama kalian tidak perlu bingung Tapi untuk PCR produk yang kedua ini nanti kalian seperti GFP ini kalian akan letakkan dimana Di N-terminal ataupun di C-terminal Jadi penentuan N-terminal dan juga C-terminal dari fusion protein itu sangat berpengaruh dari ekspresi protein kalian Jadi perlu dipertimbangkan hal ini Untuk pembahasan yang bagaimana menentukan N-terminal atau C-terminal dari fusion protein Itu akan saya buat videonya tersendiri Akan saya bahas video-video tentang bagaimana menentukan suatu fusion protein dari N-terminal ataupun dari C-terminal Kemudian yang ketiga disini adalah tujuan membuat fusion protein Tujuan membuat fusion protein itu kalian untuk apa? Untuk melacak protein K atau mendeteksi sebuah protein K Atau untuk melihat selular lokalisasi-nya Jadi tujuan ini juga akan mempengaruh atau menentukan kalian dalam mengkonstruksi suatu protein Baik untuk tidak panjang lebar saya akan memberikan sedikit gambaran tentang gateway cloning system Jadi seperti ini Yang diperlukan dari sebuah gateway cloning system itu adalah yang namanya donor vector Dan juga PCR product itu sendiri Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya itu ada PCR product Jadi kalian memerlukan yang namanya donor vector dan juga PCR product Jadi PCR product inilah yang akan kalian insersikan atau kalian masukkan ke dalam sebuah donor vector Ketika kalian sudah mendapatkan PCR product ini Kalian akan mendapatkan yang nantinya dinamakan sebagai entry clone Nah entry clone inilah yang akan kalian kembangkan Kalian reaksikan lagi dengan yang namanya destination factor Jadi destination factor dalam gateway itu ada sekitar puluhan lah Ada sekitar puluhan dan juga ada beberapa macam variasinya Jadi kalian itu tinggal hanya sekedar membuat entry clone Tapi kalian akan bisa menggenerasikan Atau apa istilahnya Istilahnya itu dapat menggunakan entry clone ini berbagai macam tujuan Mau protein expression atau protein substral equalization Dan masih banyak lainnya tujuannya tergantung dari tujuan kalian Dan pemilihan destination factor inilah yang juga sangat menentukan dari ekspresi protein anda Jadi setelah kalian mendapatkan entry clone tadi Kalian nanti akan bisa mereaksikan dengan namanya destination factor Kemudian selanjutnya disini saya akan bagikan bagaimana menggenerasi atau membuat suatu fusion protein dengan GFP Jadi di slide yang sebelumnya sudah ada AIN2GFP Kalau kalian lihat di slide ini ada AIN2CDS CDS ini singkatan dari coding sequence Jadi umumnya orang-orang untuk membuat suatu fusion protein hanya mengambil CDSnya saja Atau ini hanya hal umum ya tapi tidak bisa menggenerasikan bahwa semua orang menggunakan Atau mengamplifikasi suatu PCR produk itu hanya dari coding sequence-nya saja Tapi ada yang menggunakan full length genomic Ada yang menggunakan hanya promoternya saja Dan masih banyak tujuan-tujuan yang mereka gunakan untuk membuat suatu fusion protein Tapi disini saya akan mencontohkan salah satu bagaimana membuat suatu fusion protein hanya menggunakan coding sequence dari protein yang namanya AIN2 Jadi yang kalian butuhkan disini adalah PCR produk pertama Untuk membuat PCR produk pertama ini Kita hanya memerlukan suatu sepasang primer dari arah forward dan juga arah reverse Jadi secara umum untuk kalian yang belajar biotonologi pasti sudah mengetahui apa itu PCR, apa itu cloning Jadi saya tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan PCR itu apa saja Karena mungkin teman-teman juga sudah paham dari literatur-literatur manapun yang menjelaskan tentang konsep dasar PCR itu sendiri Baik, untuk konsep PCR mungkin teman-teman sudah ketahui Dan disini sepasang primer dari forward dan reverse Tujuannya untuk mendapatkan amplifikasi dari AIN2 coding sequence Kemudian ada dua tipe Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa untuk menggenerasi atau membuat suatu protein itu tergantung tujuan kalian Meletakkan fusion protein di N-terminal atau C-terminal Seperti contohnya di AIN2 GFP ini Mereka meletakkan GFP di bagian C-terminal Jadi untuk meletakkan GFP di bagian C-terminal ini Kalian untuk mengamplifikasi AIN2 CDS itu jangan memberikan yang namanya stop codon sequence Karena kalau stop codon sequence kalian letakkan di AIN2 atau di sequence AIN2 Ini pasti tidak akan mengekspresikan yang namanya GFP Jadi untuk amplifikasi PCR produk pertama kalian harus menjauhkan atau menghilangkan yang namanya stop codon sequence dari AIN2 Kemudian tidak menutup kemungkinan buat teman-teman untuk bisa menggenerasi atau membuat suatu protein AIN2 CDS AIN2 coding sequence ini di bagian N-terminalnya GFP kalian letakkan di N-terminal sebelum AIN2 CDS Jadi untuk membuat PCR produk yang pertama dengan konsep dasar GFP di N-terminal Itu harus kalian letakkan yang namanya stop codon Jadi prosesnya setelah sama nanti ekspresinya akan dimulai dari GFP kemudian akan membentuk yang namanya protein AIN2 Nah setelah kalian mendapatkan PCR produk yang pertama ini step berikutnya adalah mendapatkan PCR produk yang kedua PCR produk yang kedua inilah yang menentukan kalian bisa membuat suatu entry clone Dan nantinya entry clone itulah yang kalian bisa sambungkan atau kalian bisa generasikan untuk ke destination factor Berikut ini saya berikan contoh beberapa destination factor yang bisa kalian pilih atau bisa kalian gunakan dengan berbagai macam tujuan yang anda inginkan Jadi seperti ini Untuk membuat suatu konstruk seperti yang di slide sebelumnya yaitu GFP Itu kalian bisa lihat di P Early Gate Factor nomor 103 Kalian bisa lihat disitu ada susunan BAR, Certified S, ATTR1, CMR, CCDB, kemudian ATTR2, dan GFP ATTR1 dan ATTR2 ini adalah Recombination Site yang dimana bisa meletakkan suatu PCR produk kalian Jadi CMR dan CCDB itu akan hilang dan akan di replace oleh AIN2P kalian Jadi ini adalah beberapa varian dari P Early Gate Factor Jadi masih banyak variasi dari destination factor yang kalian temukan di Gateway Cloning System Dan kalian bisa memilihnya berdasarkan tujuan yang kalian inginkan Jadi episode kali ini cukup sekian Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki hal yang unek-unek di bidang membuat suatu fusion protein Silahkan memberikan pertanyaan atau berkomentar di kolom komentar Dan saya juga sangat welcome sekali buat teman-teman yang ingin bertanya atau sharing Atau berbagi pengalaman di bidang bioteknologi Saya akan bagikan kontak person saya seperti biasa di kolom deskripsi Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima buat teman-teman Dan juga menjadi motivasi buat kalian semua dalam belajar bioteknologi Jadi sekian dari saya Sampai jumpa di episode berikutnya tentang belajar bioteknologi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh